Intro Hai teman-temanku semua dan sahabat Dapur Havila Selamat bertemu kembali dengan kami di channel Dapur Havila Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya Dan walaupun kita tidak seling melihat dan tidak seling melihat Namun tetap percaya bahwa resep Dapur Havila adalah resep yang paling terbaik buat kita semua Dengan bahan yang sederhana tapi rasanya tidak sederhana Rasanya sangat luar biasa Kali ini teman-teman aku mau buat olahan tempe yang sangat enak Kalau teman-teman ingin tahu cara membuatnya, ikutin terus ya videonya sampai selesai Dan dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan share kembali sosial kamu Subscribe juga Karena subscribe itu gratis Dan tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kami Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, di komen juga ya Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya Dan sekarang kita akan melihat cara membuatnya Ini dia teman-teman bahan-bahannya Satu papan tempe seperti ini ya, yang harga Rp 5.000 Kemudian 4 sendok makan tepung serba guna ya Saya pakai merk sajiku Seper 4 sendok teh lada kububub Kemudian setengah sendok teh garam halus 1 sendok teh gula pasir Kemudian ada 5 buah cabarawit merah ya Saya potong-potong Setengah buah buang bombay saya potong-potong 2 siung bawang poti juga saya potong-potong Kemudian setengah sendok Memakan saus tiran 1 sendok makan kecap manis Dan 3 sendok makan saus ya Dan untuk bahan-bahannya teman-teman boleh cek Di deskripsi di video ini ya Kemudian kita ambil tempe Lalu kita buang plastiknya ya Seperti ini Lalu ini kita potong-potong ya Seperti ini Kemudian ini kita potong lagi Seperti ini Lakukan sampai selesai ya Kemudian ini kita Sisikan dulu ya Kemudian kita buat ya 4 sendok makan Lalu kita beri air secukupnya Kita aduk Kemudian setelah tercampur Atau seperti ini Kita masukkan tempenya Seperti ini Lalu ini siap untuk kita goreng ya Kemudian kita siapkan minyak goreng Setelah panas Kita goreng tempe yang tadi ya Kemudian boleh kita balik ya Kemudian ya Setelah matang tempenya seperti ini Ini boleh kita angkat ya Kemudian teman-teman Goreng sisanya Sampai selesai ya Kemudian siapkan minyak goreng secukupnya Kita masukkan bawang cuti Bawang-bawang lais Kita tunis Kita masukkan cabai lais Kemudian Kemudian setelah harum Kita masukkan air besi secukupnya ya Kak Cerminom Lalu kita masukkan garam dan Bila pasir Saus tiram 7-7 sendok Kecap manis Satu sendok Kemudian saus Tiga sendok dihukum Kemudian kita masukkan air besi secukupnya Kemudian kita masukkan air besi secukupnya Kemudian buat makan tersema jena Kita campur dengan air besi secukupnya Supaya kuahnya mengental Kalau kira-kira kuahnya sudah mengental seperti ini Ini sudah matangnya set Ini dia teman-teman Dan olahan tempe kita sudah masak Ini dia teman-teman Olahan tempe kita sudah masak Ini sangat enak banget Silahkan dicoba ya teman-teman Dan semoga kalian suka dengan video ini Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Sebelum meningkatkan channel ini Jangan lupa subscribe dulu ya Dan share semua media sosial kamu Supaya juga teman-teman kamu yang lain boleh melihat video ini Terima kasih dan sampai bertemu kebayangan kami di video kami selanjutnya Terima kasih